Hey guys, welcome back to my YouTube channel Sebelum nonton video ini, maka sudah subscribe dan like video ini Karena di video kali ini, gue akan ngerekomendasiin Perfume lokal yang seksi dan mahal Penyesalan tonton video ini sampai habis Gue baru aja bulanin baik salah satu perfume lokal Dalam misi pencarian perfume lokal terbaik buat kalian Iya namanya juga lagi mencari, kalau cocoknya alhamdulillah Kalau enggak ya coba lagi Menurut kalian, apakah gue akan cocok dengan perfume ini? Cari tau sampai habis Perfume yang kemarin yang ngikut di Instagram gue adalah Salah satu perfume lokal, yaitu Perfi Perfume One thing yang bikin gue suka banget sama perfume ini adalah Karena bottle-nya yang unik dan mirip banget sama bottle-bottle perfume high-end Untuk packaging dari perfume ini juga simple banget Kayak kebanyakan perfume lokal lainnya Dia tuh materialnya pake art paper Dengan printing marble effect gitu Warna blue, black, dan gold Uniknya, di dalam packagingnya itu selain dapet greeting card dan notes information Di dalamnya juga ada sticker yang bisa kalian kumpulin Untuk dapet offer dari mereka Which is, ini bagus banget buat ningkatin customer loyalty ya guys Nah, varian yang gue check out kemarin adalah variannya Ash Ash ini cocok banget buat kalian cowok-cowok yang mau terlihat lebih strong dan gentle Untuk pengirimannya juga aman banget Dia tuh pake bubble wrap lagi Tapi buat temen-temen yang masih worry, takut paketnya rusak Bisa request extra bubble ya guys Nah, untuk ukuran bottle-nya sendiri dia 35 mili Which is, dia masih handy dan compact banget Dan dia juga cocok banget untuk travel gitu ya Jadi buat cowok-cowok yang males banget buat perfume gede-gede Ini adalah solusi untuk kalian semua Nah, selain itu juga dia tuh material battle-nya dove gitu Which is, dia jadi lebih eksklusif dan premium tampilannya Apalagi dia tuh warna bottle-nya hitam Jadi buat cowok-cowok masih cocok banget Selain itu, tutup bottle-nya juga lock-nya tuh dia kenceng banget Jadi aman banget ditaruh di tas gitu ya Dia tuh nggak akan jatuh mana-mana guys Saat pertama kali di sniff nih ya Prof ini tuh dia udah nunjukin banget sisi woody dan flower yang seksi Kita langsung cek aja ke sprayer-nya Tuh, untuk sprayer-nya dia tuh nyemprotnya luas banget Dan dia tuh nggak macet sama sekali Which is, good things banget Untuk top notes-nya sendiri dia ada saffron dan jasmine Nah, pada saat pertama kali disemprot nih ya Aroma yang tercium adalah aroma saffron yang dominan banget Sehingga bisa kasih kesan seksi Karena dia tuh ada manis dan spicinya Selain itu, aroma jasmine-nya juga sedikit muncul Yang kasih kesan seger dan menggoda Untuk middle notes-nya sendiri dia ada amberwood dan ada ambergris Nah, pada saat sampai di middle notes nih ya Aroma amberwood dan aroma ambergrisnya nih tuh punya porsi yang sama Sama-sama pop-up Dan kerasa banget di hidung gitu ya Sehingga perfume-nya tuh pada saat middle notes Fibes-nya tuh jadi agak spicy dan ada sentuhan orientalnya Yang membuat perfume-nya tuh tampak lebih tempting Nah, untuk base note-nya sendiri dia ada fear resin Cedar-nya juga Setelah sampai di base note, aroma si saffron-nya itu masih ada Dan aroma si amberwood-nya juga masih sedikit dominan Sehingga aroma wood-nya tuh makin kerasa guys di base note Nah, setelah di base note juga Si aroma fear resin tadi tuh dia nggak mau kalah Which is dia tuh jadi mewah banget Dan somehow perpaduan antara si saffron, amberwood, dan fear resin ini Membentuk satu kesatuan aroma yang menarik, intense, dan juga deep gitu Setelah dry down, aroma perfume-nya tuh tipe aroma yang sulit ditebak Karena pada saat kalian sniff, dan setelah dry down-nya tuh totally different Aroma perfume-nya tuh slightly mirip banget sama aroma bekarat Cuma ini lebih dominan ke spicy woody Which is good banget buat kalian para cowok-cowok yang mau kasih kesan independent Strong dan kasih good impression pada pertama kali ketemu sama calon pacar kalian Karena perfume-nya masuk ke kategori woody Jadi aroma perfume-nya cocok banget dipake untuk dating dan hangout Untuk kasih kesan bold, tapi juga gentle dan fresh gitu Nah, karakteristik orang-orang yang pake perfume-nya adalah cowok-cowok gentle Yang sangat mementingkan penampilan dan punya keperbadian hangat kepada orang-orang di sekitarnya Daya tahan dari perfume-nya juga oke banget Dia tuh bertahan sekitar 4 jam saat kalian semprot di kulit yang udah dilapisin sama body lotion Dan untuk di outfit sendiri, dia tuh bertahan sekitar 10 jaman Which is itu good banget buat lokal brand Untuk projection-nya juga gak kalah keren Projection-nya itu sekitar 1,5 meter dengan silage 15 detik Which is surrounding Kalian ini bakal tau kalau misalnya kalian tuh pake perfume Nih, kesimpulan gue untuk perfume dengan harga Rp149.000 ini adalah sangat-sangat worth to buy Khususnya untuk lost di pecinta aroma woody yang seksi So, udah tinggi untuk perfume-nya adalah 8 kemana 6 ke 10 Kalau misalkan kalian mau somen kayak gue dan penasaran bahas sama aroma-nya bisa langsung check out aja Linknya ada di description box Langsung belanja aja Dan kalian juga bisa nih kasih rekomendasi atau kasih review kalian di kolom komentar So, kalau misalnya kalian ada lagi yang mau direview juga boleh banget tulis aja di kolom komentar So, sekian video kali ini Kalian bisa request video apa lagi yang akan gue bahas di video selanjutnya Thank you so much for watching Selamat malam and bye